beberapa informasi dari netizen uh.. my husband is taking the kids from Surabaya airport to uh.. Jawa Baru Malaysia via AirAsia uh.. QZ392 uh.. immigration can you? you hurt my kids mental I'm gonna crush you I'm gonna hurt you down don't touch my kids don't touch my kids bukan kali ini saja sebenarnya Tisha menghebohkan masyarakat ia memiliki beberapa jejak kontroversi yang tentunya menjadi perbincangan hangat kontroversi apasajakah itu? new man city people like apa-apa game bersama nyonya dah mamang dan abu yang habis kemarin ngawal demo dua tapi bangkok inhere always inhere jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di cengklung buat yang belum dapet notifikasi silahkan di cengklung cengklung yuh.. 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 itu deh kita akan berdiskusi soal yang lagi viral banget di toktik dan persosmetan duniawi tentang ibu emi atau ami gitu ya WN asal Korea yang katanya suami dan anak-anaknya itu diambil oleh pelakor wow.. gitu.. ini sebenarnya kemarin sempet di up juga nih mulai memblow upnya gara-gara diposting juga sama lambe turah yang bikin ada daya karik tersendiri karena ketahuan ada pelakor gitu kita meluncur dulu nih diposting sama lambe turah nah ini nih yang bikin akhirnya turning point buat ngeblow upnya makin blow lagi gitu ini ada katanya pedang Dutisha Erni kembali bikin heboh diduga sebagai pelakor setelah tersandung kasus prostitution ini kayaknya yang diduga pelaku pelakornya ya pelaku pelakornya jadi sebelumnya udah sempet rame cuma kan gak terlalu blow up karena mikirnya pertama suaminya tuh kan warga negara Singapura istrinya ibu ini warga negara Korea kebetulan mereka berdua lagi disini karena suaminya lagi tugas di Indonesia gitu kan tidak terlalu banyak tergerak nih netizen begitu ketahuan ada faktor pelakor gitu yang harus memisahkan bayi berumur 4 bulan ketahuan dari ibunya wah ngamuk netizen ngamuk se-ngamuk-ngamuknya apalagi mamak tau rasanya ya ngamuk se-ngamuk-ngamuknya asli bener nih di next slide itu cerita postingnya dari Twitter berawal dari Twitter di 3 Maret oke baru peaknya itu semalem hari ini lagi masa-masa peaknya jadi dia udah ngeposting juga di tiktok nih kita back tiktok-tiktok-tiktok-tiktoknya nih nyol tiktoknya emi 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 in battle ini lah ya jadi udah mulai ngeposting walaupun sempet di takedown dia gak apa ya gak menyerah gitu terus ngeposting ya jadi singkatnya sih dia tuh udah kayak gue gak tau lagi mau gimana mau minta tolong ke siapa harapan terakhir dia netizen Indonesia ya karena kebetulan dia ada di Indonesia gitu dan dia sempet cerita juga di podcastnya Bang Densu tuh kalo dia tuh punya sahabat waktu dia sekolah di Belanda tuh orang Indonesia dan baiknya ya ini gak usah pake lama kita cek-ceki Ninyo meluncur Ninyo dia sempet mengupload juga yang akhirnya ketangkep gambar saat yang diduga pelakornya ini sedang menggendong anaknya disitu dia mulai lost control diceritain juga di podcastnya Bang Densu ya menurutku wajar sih lu baru ngelahirin 4 bulan yang lalu gitu kan sendiri pun ditemenin sama ART terus lu punya naluri untuk memberikan asih gitu kan karena historical ketiga anak sebelumnya dikasih asih pul kan ya wajar menurutku kalo histeris gitu ya wajar apalagi kan maksudnya baru melahirkan ya itu kayak moodnya tuh pasti masih ini lah tau lah seantui people yang udah melahirkan cek 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 waw waw play nah ini dia ini kelasnya Hi Indonesia I'm Amy Thank you so much for your support on Twitter and all medias I'm very helpless because my husband Aidan Wang and his mistress Tisha Ernie they kicked me out of a family house they took all our savings most importantly they took away my 4 kids including my 4 month old for breastfeeding baby I feel very scared my husband is top guy in Dubai port Dubai port world Indonesia he has all the resources and all the high connections what am I I'm I'm nobody I I have nothing I have a nobody I don't know what they wanna do to me I'm really scared my tik tok videos my tik tok videos keep getting taken down I don't know why I have no idea I just wanna look for the help I wanna get back my kiss that's all I want please let me give my kiss I will divorce you please do it properly this is so inhumane please please help me nah disini nah disini sebenernya dia udah agak putus asa ya satu sisi kan dia awalnya tuh kayak tidak agak bukan agak meragukan gak tau karena belum pernah juga ngerasain the power of netizen gitu kan sedangkan pada saat dia mau mencoba di take down terus videonya video barang bukti kejadian segala macam tuh yang akhirnya dia sisipin di depan aja dikit-dikit setelah itu klarifikasinya gitu sampai di pisah nih kan satu video nih ada lagi nih muncur nah disini sampe dia beda-beda di depannya dikasih sisipin dikit nih ceki-ceki wawaw play nah sorry dipotong disini juga sempet ada yang kemarin akhirnya aku bilang ketunda dulu karena ada beberapa part of content creator yang kontra gitu kayak meragukan nah lu kenapa anak pertama lu aja gak mau deket-deket sama lu di cuplikan yang pendek ini nih tuh ini anak pertamanya dibilang anak pertama lu malah mau ngikutin sama yang terduga pelakor itu kenapa gak mau sama lu gitu kan iya kayak takut lah sama ibunya sendiri gitu ya nah dijawab juga nanti kita lanjut lagi videonya lanjut so as you saw my video last Friday I saw them in the hospital that was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January that was the first time I saw them the moment I saw Tisha Ani holding my baby I just couldn't hold what on earth the mistress can hold the baby but birth mother cannot touch the baby cannot feed the baby I just wanted to hold my baby so much but they stopped me I begged them at least let me feed the baby but everything was known they hired the police and security guard they hired the police and security guard to escort them to go back home before they going back I was allowed to see the baby's face for five minutes from the distance I couldn't go even near I just want my kiss back I just want my kiss back nih yang bikin netizen gamuk tuh kan yang udah-udah kayak sepelakor tuh yang diambil ya suaminya ya ini sampe anak-anak ya bahkan yang baru berapa bulan lahir wajar wajar kalau menurutku ibu Emi ini tersisa banget sih kissnya karena naluri keibuan dia gitu kan ini gue mau memastiin gitu gimana ya tau lah santi people ya enggak jadi wajar sehisteris tadi yang pas direkaman di awal itu dan yang apa ya mungkin kalau yang diambil cuman kayak anggaplah rumah sama suaminya yaudah gitu mungkin dia bisa balik lagi ke Singapura dengan sama hidup bareng anak-anaknya gitu kan cuman ini masalahnya anaknya juga diambil kan sama yang kecilnya juga yang baru lahir ya salam kita next up postingan ya ini nya next aja nih cegi cegi ini 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 di exposer ia bisa nolokmu mereka bisa membantu menemukan saja cara untuk ngambil anak-anak jadi dia sebenarnya sudah minta bantuan lewat jalur tadi kan Polisi, KPAI, sama beberapa institusi-institusi kayak gitu Cuman masih belum ada titik terang gitu kan Ya karena pasti kehalang sama karena dia bukan warga negara Indonesia gak sih, Mak? Iya sama sedikit banyak menurutku power dari suaminya berpengaruh menurutku ya Tapi untungnya entah kenapa ya feelingku ya Karena dia tuh masih ada mantan personal asisten dari suaminya yang ngikut dia Yang ngebantuin dia itu orang Indonesia Seenggaknya kan dia tahu medan di Indonesia mekanisme pola justice di Indonesia itu kayak gimana sih Yang akhirnya mungkin menurutku si Mbak itu nanti kita play juga videonya Yang kayak udah minta ke netizen, minta bantuan ke netizen gitu Jadi sampai saat video ini tuh dia masih di sosmed sekedar curhat doang gitu Tidak berharap ada impact apa-apa karena yang dia tahu kan Ya mungkin karena dia orang Korea kan Lama-lama di Singapura prosedurnya tuh ya institusi yang berpengaruh Dia belum merasakan the power of netizen gitu kan Sampai kita nextnya lagi Next Nah disini titik shock dia gitu kan ngeliat institusi Terus pihak kepolisian Sama beberapa orang terkait security disitu ngeliat kayak Kok malah full support ke suaminya mungkin ya Ceki-ceki wow wow Play Sampai si Mbaknya Mbak Ami tadi Itu udah duduk aja apa plus Karena ya dia ngeliat mungkin institusi-institusi yang mungkin dia mintain tolong Ada di side suaminya ngeliat kayak gini kan Ya rame banget kan itu juga Dimasukin dibantuin evakuasi lewat mobil polisi Ya desperate putus asa kayak ya terus gue harus ke siapa Karena mungkin point of view dia di Korea di Singapura ya institusi yang membantu menyelesaikan masalah Disini dia belum kena nih Belum tau belum ngerasain the power of netizen nih Tapi tetap masih minta gitu kan minta bantuan Lanjut lagi Nih ini agak merinding aku ya Sampai akhirnya viral diangkat di podcast Bang Densu Dr. Richard segala macem Nama kreator tiktok lainnya yang ngebantu Dia ngerasain langsung support Selain support lewat DM Ini support konkret dari netizen Ada netizen yang melaporkan dari bandara Surabaya Nih bu Suami ibu sama istri bla 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 Bawa anak mau berangkat ke Malaysia dengan nomor penerbangan sekian 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 Aku langsung Kan intel netizen kita ini Jangan macem-macem Jeki-jeki waw waw I just received the Some information from next year My husband is taking the kids from Surabaya airport to Johor Baru Malaysia by AirAsia QZ392 Immigration can you Is there any way that you can stop them or On the Malaysia side can Hold them so that I can Get back my kids I don't know where he's taking the kids and hiding from me Is there any way that anybody can help me please Ini ya panik banget ya Panik banget ya Karena kalau dibawa otomatis gini Kalau gak salah aku sempet denger dia tuh udah terbatas budgetnya Jadi dia gak mungkin ikut ngejar kesana Terus kalaupun dia ngejar kesana Ini pengawasan atau kawalan dari netizen Indonesia lepas nih Itu yang dikhawatirin Makanya minta pihak bandara Pihak imigrasi gitu Untuk menjaga gitu Ibaratnya Ya ditahan dulu deh Jangan sampai keluar gitu Walaupun susah juga Bang Densu pun mengakui Ya suami ibu Ya istilahnya orang berpower juga gitu kan Dan agak rumit juga Katanya kan ini lumayan rumit lah katanya Iya dan dia ngeliat ngeliat apa ada setitik harapan Baru dia mendapatkan info langsung konkret dari netizen loh Netizen Ini netizen Indonesia lagi bekerja keras nih ya Kita lihat next video Dari netizen Apa ngasih saran ke ibu Emi ini Hubungi Bang Fatman Paris Ya enggak Terus ada respon sampai akhirnya dia bikin video ini Play Bang Fatman Paris I just got the confirmation from your assistant Miss Esputri That you are representing my husband and his company Is it true? Please 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 don't represent them Please help me Can't you see What I want is just getting the kids You helping them for what I just got shocked Please It's a place to help me Not them Just help me Mr. Hartman please Dia melakukan video kayak minta tolong gitu Karena dia dapet bocoran Kalau sebenarnya Bang Fatman Paris Adalah lawyer dari korporat Yang tempat suaminya bekerja ini gitu Sama netizen mungkin udah ngasih info kayak Ini potensi menangnya kecil nih Kalau misalkan Bang Fatman Paris ada di site mereka Jadi dia buat video permohonan Untuk biar Bang Fatman Paris Seenggaknya jangan mewakili deh Kalau misalkan kamu bantu gue juga Jangan-jangan mewakili site suaminya gitu Tapi netizen gak cuma nyuruh doang Meluncur nih Di postingan terakhir Bang Fatman Paris Digeruduk juga sama netizen Jadi di-lock gitu Kayak begini nih Ada dari centang biru Honei Sanjaya Nanti Sanjaya Nanti Sanjaya Kalau sampai Hotman berah olang jelas Salah no respect lagi Di-lock semuanya Tungguin Bang gak komentar fix lah Kalau memang ternyata malah Bantu pihak si laki Wah di-lock Intinya kalau aku inget nih Flashback kayak kasus ini FS Oke Iya FS juga kan Bang Fatman Sempet cerita di podcastnya Bang Deddy Bang Deddy Om Ded nih Dia bilang Gue ditawarin Nilainya lumayan Tapi netizen ngelock gitu Bang jangan bantu Bang please bantu yang ini Bantu site ini Akhirnya gue milih untuk tidak bantu Gitu Ini jadi netizen ngelock dulu Selain minta ibunya ngomong Buat Bang jangan-jangan bantuin gitu kan Netizen juga ngelock gitu Gila dia baru ngerasain The power of netizen Indonesia Mantap Ya sebenarnya agak bingung juga ya Gimana mau ngomongnya emang Cuman ya kita berharap yang terbaik aja deh Dari Bang Hotman gitu ya Gimana supaya dia bijak aja gitu Kita ke nextnya Nyo Ninyo Ya Sekelas Bang Densu aja tau mungkin ya Power Power suaminya kali ya Yang mungkin dia kayaknya gue gak bisa ngasih impact apa-apa Makanya dia dengan rendah hati bikin caption kayak gini Denny Sumargo ya Sambil ngeposting video promotenya Assalamualaikum Netizen lagi sibuk gak Waduh Karena udah kayak gini udah deh Udah mungkin kalau mau adu-adu power Mungkin Berat ya gitu ya Gila 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 Jadi dia netizen Lagi sibuk gak gitu Gila 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 Terus ada yang bales lagi ini Oh enggak Apa tugas Bang Udah tau dong harus ngapain Waduh Dia ngasih video ini kan Eh ini ada lagunya nanti kita ke potongan ininya cuplikan Youtubenya ya Yang jelas Bang Densu tuh ya kalau gak salah yang pertama ngangkat ini Kalau gak salah terus ada Dr. Richard terus sama Ibu Grace Tahir kalau gak salah ada tuh di Youtube tuh Tapi ini loh yang aku bikin biasanya kan Bang Densu segala macem bla 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 ini cuman Assalamualaikum netizen lagi sibuk gak Gila sih Ya mungkin dia tau Dia udah-udah ketaker gitu kan Kadarnya ini corporatenya sebesar apa Suaminya sepowerful apa gitu Jadi kalau di head to headin mungkin aduh agak berat atau mungkin bahkan kalah ya makanya dia minta tolong Udah netizen lagi sibuk gak udah serahin sama netizen Dan gak lama postingan ini itu ke yang tadi di infoin Guemi udah sampe sini posisinya segala macem gitu Tapi aku melihat ada satu people disini Mana tuh Kopebiko Sikat Netizen Indonesia OTW Kawalu Mantap Kita next ya Minyo Jadi terkuat kenapa sang anak kayak gak mau Ya anak pertama ya gak mau deket-deket emaknya Kemungkinan karena dari cerita yang aku tangkap itu ada doktrin Dari entah dari pihak mana yang menyatakan bahwa ibunya ini Pakai black magic Ilmu hitam Enggak aku waktu dari soal Ah ada-ada doktrin black magic Di satu sisi Sang suami kan warga negara Singapura ya Itu orang berpendidikan tinggi Tinggi-tinggi-tinggi sekali Makanya dia punya posisi dan jabatan yang bisa dibilang berpowerful gitu Kok bisa tau-tauan dan seyakin itu percaya dengan black magic gitu Iya Iya kan Iya Siapa Yang mendokterin suaminya agar meyakinkan ini black magic segala macam itu siapa ya Pasti ada Ya you know lah ya Mending kita lihat videonya aja nih ya Di posting sama Upnext Capsionnya sih pelakor TE mengaku kesurupan Hah Dan dimasuki setan sama kiriman ibu Emi Ibu Emi aja warga negara Korea gitu kan Gimana momen Gak ngerti Tolong lah ya Udah ngerebut suami orang masih drama kemasukan Ngeri katanya Mbak ya Karena disini ada lagunya kita meluncur ke Youtubenya Dr. Richard muncur Cus Nino Ia Jaki-jaki Wow Wow Play Ada dugaan udah di brainwash lama Anak yang pertama Makanya kalo kemarin sih mungkin salah satunya juga pasti kaget Karena ibunya kan gak pernah kayak gitu ya Semua anak kan pasti kaget Oke Gitu Terus kan sejak diambil Tambah lagi sejak anaknya itu diambil Bayi diambil Bayi itu kan diambil tanggal 21 Besoknya itu ada Jadi kebetulan Anaknya yang nomor 2 ini emang ada Anger issue management Jadi punya shadow teacher Bukan berkebutuhan usus tapi memang Shadow teacher untuk Temenin dia di sekolah Jadi kalo dia emosinya gak bisa di Kontrol ada shadow teacher yang nemenin Nah shadow teacherku itu Tanggal 22 hari Senin itu mesti dateng Nah dia bilang di rumah itu ada kayak Exorcist gitu Oh Katanya Jadi kayak Ya semacam kayak gitu Katanya dibawalah Feng Shui Master dari Singapura Terus katanya Bersih-bersihin Bersih-bersihin Kayak gitu Terus Katanya TE 15 menit nonstop teriak Katanya Dikeluarinlah setan dari badannya Dan katanya setannya ngomong Kalo Ini mbak juga ngomong Mbak yang udah dipecat juga ngomong Kan telepon aku kan padakan abis itu Mbak Davina gini Kayak gitu-gitulah Katanya setannya ngomong Kalo ya saya disuruh Saya adalah kirimannya Davina Disuruh sama Ami gitu Kamu yang suruh? Kata setannya Kata setannya Kata setannya? Ya saya gak tau sih Kata setannya sih begitu Serius kata setannya kayak gitu kan Terus kayak Oke buat ukuran orang yang sesintar itu Terus kayak ke makan Siapa yang ngomong kayak gitu? Katanya Jadi gini ya Ya kesurupan itu keluar dari mulut siapa itu? Ya TE Ya saya juga kalo kesurupan Dia bilangnya TE yang Oh TE di eksorsism kayak gitu ya? Ya saya juga kalo kesurupan Saya bilangnya mungkin Setan saya dari TE Kalo saya yang di Rukiah kan Kayak gitu Jadi Jadi dia di Rukiah gitu Tapi dari Singapura ya Dari Singapura ya Emang apa gejalanya TE Gak Enggak Di rumah Dia disuruh yang ngomong kan Kirimin Black Magic Emang apa gejala dia? Jadi gini Kalo yang terakhir-terakhir Sebelum aku di Eksekusi Eksekusi gak tuh Jadi Black Summon Iya kan Pokoknya katanya saya dukunnya Dukunnya Looks like sih Jadi kayak dibilang aku dukunnya Terus dia order Black Magic Minta Black Magic ke aku Supaya Jadi intinya Buat nyingkirin Ada chatnya Mungkin dokter Kalo pernah lihat Jadi intinya di chat itu ngomong Kalo Lu Minta Apa Order Black Magic Minta dia buat ngelakuin Black Magic Buat ngebunuh Bi Ya panggilan sayangnya Panggilan sayangnya Bi Madu ya Ia Lebah Betul Lebah Lebah Bab Boat ngebunuh si Bi Dan Dia itu Diem-diem ngebodoh-bodohin lo Karna Aku Katanya tuh Selain ngebunuh Bi Aku pengen bikin Dua si bapak lo Jatuh cinta Supaya prayhaan aku Oh Git Ya Nah Percantinya tinggi kan Nah Tidak gitu Dia bilang Katanya Maksudnya Black Magic yang dimintain, yang dilakukan itu menumbalkan si bayi makanya bayinya buru-buru diambil. Karena ibu ini intinya kayak Abu Ami kayak numbalin bayi untuk ngelaguin Black Magic. Kayak gitu kan. Nah makanya lah di.. Dan itu orang Korea suka drama juga ya? Suka nontonin dosiar juga ya? Makanya maksudnya menurutku kayak untuk ukuran orang luar negeri agak kaget sih aku percaya sampe sedalam itu gitu loh. Maksudnya setahu aku kan orang luar negeri tuh kayaknya nggak yang kayak gitu-gitu banget kan. Pokoknya dituduhnya lah aku dukunnya dan sebagainya dan sebagainya. Katanya sekeluarga aku dukun. Aku tuh berasal aku tuh dari daerah yang terkenal sama dukun-dukun. Katanya kayak gitu. Terus udah gitu, makanya aku dipecat kan besoknya. Aku sebenarnya sebelumnya nggak pernah kenal sama shadow teacher ini cuman kan namanya kita kerja bareng jadi kenal kan jadi berteman. Nah temenku itu juga dipecat juga. Karena dianggapnya takutnya ada black magic yang tersisa-tersisa. Sudah ada pecat, mainnya ada gaji. Dapet kayaknya aku skenario-nya. Oh betul. Ya pertama disingkirin itu orang-orang yang tahu rahasianya atau yang terlihat di side si ibu ini. Oleh aku ngebahas point of view ini ya pelakornya ya. Yang disingkirin orang-orang yang terlihat ada di side ibu ini gitu kan sama yang tahu rahasia mereka. Dan terus mungkin nggak ada ide apa yang lebih kreatif. Akhirnya pakai ide black magic itu. Ya. Ya nggak. Padahal dari logikanya kalau memang si Mbak Devina ini pengen ngerebut suaminya. Ya nggak. Yang di black magic-in suaminya dong biar dia tergilah-gilah Mbak Devina. Kalaupun yang dibikin lewat bukan si TE-nya tapi si ibu ini yang dibikin lewat. Ya karena secara hukum kan dia istrinya gitu kan. Ya ini kan dia bilang ya kan mau dibikin lewat si TE-nya yang mau dibikin meninggoy. Terus katanya Mbak Devina pengen ngerebut lakinya. Ya. Itu kan nggak masuk akal lu. Kayak lu terlalu ngejelimet kalau memang tujuan lu ini. Pelet aja si suaminya. Lewatin bininya tuh dibikin lewat. Cret. Selesai kan. Ya nggak. Nah sama yang kedua. Menurutku ya. Kenapa dia pakai skenario black magic dan dia bilang ada tumbal. Tumbalnya adalah anaknya. Itu buat nge-trigger si suami ngambil hak asus semua anak-anaknya. Biar bener-bener lost contact. Karena biasanya kalau yang diambil suaminya doang anak-anaknya masih sama istrinya gitu kan. Oh bisa balik. Ya ada potensi balik. Entah suami kangen anaknya ada potensi untuk ketemu. Nah dia mau ngamanin potensi itu tuh. Sehingga jadi lu nggak ada alasan buat ketemu mantan istri lu. Anak-anak lu disini semua gitu. Yang akhirnya menurutku dia pakai skenario black magic dengan bilang tumbal anaknya. Tapi yang masuk akal lu sih kok bisa gitu orang. Aku setuju sama Mbak Davina. Davina tadi yang dia bilang orang luar negeri itu kayaknya nggak gampang percaya sama hal-hal magic mistis kayak gitu-gitu gitu. Terus ini dikasih tahu begitu sedetail itu percaya lagi gitu kan. Nggak ngertinya aku. Aduh. Kayaknya udah dibutakan cinta deh. Itu. Kemungkinan itu. Jadi logika dia membenarkan gitu. Oh di Indonesia tuh begini ya gitu. Poinnya sih dia mencari pembenaran biar ada alasan kuat. Dia bisa bareng si pelakornya itu menurutku ya. Akhirnya logika dia membenarkan aja gitu kan. Jadi kayak seolah-olah dia. Ya gue seperti ini karena. Nah gitu. Mencari pembenaran gitu. Ya ya ya. Aduh. Aduh. Gimana ini itu nyonya. Kita ke next aja coba nyonya. Cus. Ini nyonya. Yang bikin Mbak Davina. Sebenernya kan ada rules PA ya. Personal assistant itu untuk keep secret gitu kan. Akhirnya speak up gitu. Emosi jiwa ini alasannya Jackie Jackie Wawaw. Play. Di gaji nggak? Enggak. Kamu nggak di gaji? Enggak. Serius? Serius. Gue yang terakhir. Dan dia jangan kayak. I will pay your salary pool. Udah lah gaji nggak dibayar. Premper juga nggak dibayar lagi. Pantes kamu ngomel. Iya. Minimal kalau mau fitnah itu kayak gaji dulu bayar. Jadi kan saya diem. Iya betul. Aku sebenarnya pengen komplain. Tapi sekarang aku mendukung kamu. Nah temenku juga soalnya nggak di gaji. Oke. Tadinya aku mau komplain. Karena sebenarnya PA apapun yang terjadi. Sejelek apapun bos kamu. Kamu nggak boleh ngomong. Aku nggak pernah ngomong. Aku tuh jadi PA bukan baru tahun 2 tahun dok. Aku tuh jadi PA udah ini tahun ke-8 aku. Oke. Baru ini aku bener-bener emosi jiwa. Karena ngomongnya. Ngomongnya tuh udah ngantur. Bilangnya keluarga aku ini dukun lah. Bilangnya ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Katanya aku ke kamar ngambirin rambut 7 lembar. Oh oke. Karena itu udah ngaco. Sekizung gini ya. Soalnya dari tadi aku duduk tuh aku ngerasa memang kak. Kayaknya ada sesuatu yang nggak bener kayak dibilangkan. Walaupun apapun yang terjadi sebenarnya PA nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Tapi setelah kamu cerita tadi bahwa aku nggak digaji, remes nggak dibayar. Ya, ya pantas semuanya. Gitu. Tapi, nah kebetulan corporate lawyernya kan orang Indonesia. Inisialnya YM. Siapa tuh? Ya. YM. Gak terkenal. Gak terkenal. Gak terkenal. Sudah kalau gak terkenal gak usah di ngomong. Ya itu. Dia yang banyak bantu. Urusan pribadinya bapak memang. Oke. Gitu. Jadi. Kita kan juga udah sempet lapor. Maksudnya kan. Sudah lapor polisi? Udah. Atas? Yang pertama itu atas child abuse. Oke. Child abuse. Karena kan. Aku juga sebenarnya baru tau sih. Kan nggak ngerti aku. Child abuse karena kan mengambil hak anak. Untuk mendapatkan ASI. Nah. Hari ini habis laporan juga. Laporan tambahan. Oke. Dia mengambil uang kamu? Ya. Maksudnya. Oke. Financier-wise. Aku percaya dia. Aku gak bagus dengan uang. Oke. Ya. Aku bekerja tapi. Dia mengambil uang. Dia mengambil uang. Bukan kamu? Ya. Dia pengambilan keluarga. Dia orang yang mengambil uang. Dan semua. Dan kamu gak mengambil uang. Atau memiliki deposit atau sesuatu. Tidak. Tidak. Ya. Jadi. Ya. The arrangements like this. What I earn. And I usually pay for the credit card bill for the family. Ya. And his salary coming in. That won't become our savings. And there will be some spending. But the most of it. He will keep it for savings. Ya Allah. And he was in charge of the investment or whatever. The family wealth. Tunggu. Berarti. Secara gak langsung yang gak biayain kebutuhan seluruhnya. Itu ya. Ibu Emi dong. Kan katanya kan. Apa. Hasil dari bisnisnya Ibu Emi ini. Dipakai buat bayar kartu kredit. Buat segala macam. Sedangkan pendapatan suaminya dimasukin ke saving. Ya itu tabungan. Berarti gitu dong. Ya. Ya Allah. Bro. Makanya sekarang Bu Emi. Dia bilang gak megang apa-apa. Dibantuin lawyer juga di podcastnya Bang Grensu. Dibilang pro bono. Bener-bener gak bisa apa-apa. Makanya yang kalau dia megang duit banyak mah dikejar tuh ke Surabaya. Iya. Ke bandara, ke Malaysia. Dikejar gitu ibaratnya kan. Makanya dia minta tolong itu. Karena dia gak udah gak megang gitu ibaratnya. Gila, gila, gila. Ya dengan dia yang tidak jago memanage keuangan akhirnya. Dituker tuh. Incoming suami yang ditabung. Incoming game buat operasional gitu. Begitu sekarang kejadian kayak gini. Belas. Kosong gitu. Ya pantas gak ngegaji si Mbak Davina. Iya. Ya tolong lah ini ya. Terus. Ninyo. Ya. Yang bikin netizen emosi geram dan. Emosi jiwa pokoknya Maya. Iya. Masalahnya sang pelakor gitu yang diduga pelakor itu. Inisial TE itu. Bukan sekali dua kali gitu. Ada case. Ya Allah. Ternyata ada. Sampai dibikin sama kapan lagi.com. Hmm. Deretan kontroversi. Ya Allah. Jeki-jeki wow wow. Play. Bukan kali ini saja sebenarnya Tisha menghebohkan masyarakat. Ia memiliki beberapa jejak kontroversi yang tentunya menjadi perbincangan hangat. Kontroversi apa saja kah itu? Satu tersandung masalah prostitusi. Tisha Erni diketahui pernah tersandung masalah prostitusi pada Desember 2021 lalu. Dari informasi yang dihimpun, perempuan yang kala itu berinisial TE memasang tarif 25 juta rupiah sedangkan sang Mucikari mendapat komisi 13 juta rupiah. Dua mengaku pernah dekat dengan Sule. Tisha Erni menegaskan bahwa dirinya memang pernah dekat dengan Sule tapi sebelum menikah dengan Natalia Holscher. Kedekatannya dengan Sule diawali dengan pesan di DM Instagram. Berlanjut ke wah. Wih ah. Diduga menjadi pelakor katanya. Terbaru, Tisha Erni disebut sebagai selingkuhan dari suami orang. Hal ini terungkap setelah wanita asal Korea, AMI BMJ ramai mengungkap kasus perselingkuhan dan juga perebutan anak oleh suaminya sendiri. Nah, jadi doktrinnya, kenapa doktrin black magicnya tuh kok ambil rambut tujuh helai segala macem gitu kan. Identik dengan orang, identik dengan mitos-mitos yang sering diceritakan di area Indonesia. Jadi kemungkinan berasal dari ini. Mbak T.E. ini yang mendoktrin ya gitu. Iya. Tolonglah ya Nyo. Aduh, pusing aku nih. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo, ini di podcastnya Bang Denzu takut ada yang kelewat juga kadang-kadang di akhir-akhir ya. Dia ada sempet say thanks kepada netizen Indonesia gitu yang nge-support dia, yang ngebantu dia dengan caranya masing-masing netizen ya. Ya. Play. Tengarång. Baik. Euimu sorry, saya tak dapat ditulukan untuk semua comment dan message. Tapi, you know, ternyata I… The messages you guys sent me… It's so heartwarming, And every mummies, they pray for me and the kids… The words they gave to me… It means a lot to me. I was holding on to the comment that night And cried the whole night That's why I saw the hope there I saw the hope there So Using this chance to say thank you To all the people in Indonesia Who are supporting me now I'm the mother Yes, I will go through this I will go through this Please just help me to get back my kids here Thank you Okay Thank you Dan Indonesia Do your magic Thank you so much Makasih banyak for sharing Sebenernya dari kata do your magic ini Bang Densu udah menaker kapasitas Makanya udah bener-bener hope Ya please lah netizen Ini cuma Gemuruhnya netizen sih Yang mungkin bisa Ngeberesin ini Karena Sebenernya dari Bu Emy nya Yang aku nonton Ini kan panjang nih ya Dia tuh gak berharap harta Yes Gak berharap suaminya pisah Sama pelakornya Enggak Dia cuma mau anak-anaknya dong Anak-anaknya Ya abis itu setelah itu dia cerai secara hukum biar bener gitu Teruskan hidup lu Gua teruskan hidup gua gitu Karena ya pada akhirnya juga Ayahnya ya tetep si suaminya dia gitu Dia tetep mamahnya Dan kalau kayak gini terus ya kasihan anaknya dia bilang gitu kan Dan apa ya Ya naluri ibu abis ngelahirin sih Mau menyusui gitu kan Iya Historikalnya tiga anak sebelumnya dia susui full setahun Ada yang sampai dua tahun kalau gak salah Tidak bilang tuh Ini baru dua bulan Dua bulan Dipisahin Sekarang total Sudah pisahnya dua bulan Jadi empat bulan gitu Empat bulan Tapi shock banget sampai terharu Bu Emy ini merasakan apa ya The power of netizen Indonesia gitu Jadi ada yang perannya nge-support Para ibu-ibu Sama ibu-ibu Ya mungkin kayak gue bersuara gimana ya Gue cuman mengerti gimana perasaan Atau kayak gimana kondisinya Dia bisa support Ada netizen yang bisa bersuara Nyampein dia sampein ke part ini Ada yang bertugasnya nge-block Bang Hotman Biar ngebantu dia block gitu kan Ada yang tugasnya ngasih tau Influencer-influencer lain Atau konten kator lainnya Untuk Bang bantu dia bantu dia bantu dia Bantu dia bantu dia Segala macem Iya Indonesia man Netizen do your magic Netizen do your magic Ya itu ya mungkin menurutku Sampai akhirnya Ada info yang mau dikeluarkan Dari Indonesia gitu kan Diterbangin ke Malaysia Ya kayak salah satunya Salah satunya mungkin karena faktor Menghindari gemuruhnya netizen Indonesia Gitu kan Kalau udah di luar kan ibaratnya Mungkin bisa dijangkau Via sosmed Cuman kan untuk Follow up-nya yang susah Iya benar Iya gak? Benar-benar Kita lihat yang di Dr. Richard Bonjour Yes Ini ya Ya Pesan buat anaknya Mungkin nonton gitu kan Dikasih kesempatan Hanya Dr. Richard Untuk menyampaikan Ciki-ciki wow wow Play Last time maybe You have a message To your kids If they watch this video Oh I don't wanna mention about the name It's okay Mention the name Sensor I can beep it I can beep it You can share it with me You can share it with me I love you I miss you I know you guys love me And miss me Just stay strong Bear with this situation Mommy gonna go and get you guys All right Please stay safe And don't forget mommy's here All right It's okay Take your time Kenapa alasannya Kamu bantuin Ibu? Ini jujur Dengan atau Dia mungkin orang mikirnya Karena tadi aku bilang Menimu agak bayar gaji Bayar gaji pun aku tetap bantu Kenapa? Kasian Ya benar-benar Gimana sih Karena kan aku ngeliat setiap hari Hingga setiap hari dong Setiap hari dia tuh Amma anaknya Pas segala macer Terus setiap hari kayak Diem-diem minta foto yang ini dong Foto yang si anak yang nomor 2 Misalnya nomor ini Setiap hari Karena apa yang diceritakan Ya beda sama yang Sorry Okay Ya okay Already? Ya mam You can tell a message with your Ex-husband Or maybe He still your husband He still He still Can I? Ya I know you're afraid of I expose this Don't hostess my kids You don't torture me like this You don't throw away In-N-A test Whatever you wanna do Do it Go back to Singapore Divorce properly And about the kids And about the kids Co-parenting Custody I'm open up to talk to you Our focus has to be Kids well-being Not like this Kids not been in the school For five weeks Do you have any idea? You You prison them in the house This is not the way Please Please Come and talk to me Come and talk to me Let's resolve this Can I talk to his girlfriend? Oh Oof Later remove the name I can beep you Okay I will then just call B I know you call yourself Mrs Fine You want to do that? Go ahead But let me divorce first You guys wanna marry? Fine Divorce me first The moment I divorce him I will sponsor you guys Get married I promise you You talk to my kids like that You ever tell my kids Your mom gonna suicide Your mom gonna die Your mom gonna jump From the balcony You hurt my kids mental I'm gonna crush you I'm gonna hurt you down Don't touch my kids Don't touch my kids I'm good I love this I'm good Gila Gila Inilah Naluri ibu tuh kayak gini Ini Ya dia tau sedikit banyak bocoran Kali kenapa Akhirnya anaknya memandang Lain sama mamanya Ya tadi kan dia bilang Mak lu begini Mak lu begitu tuh Mak lu begitu Ya anak umur berapa sih Yang paling gede 10 tahun Atau berapa 11-12 tahun Ya Dicekokin kayak gitu Terus ya pasti ke makan Doktrinnya gitu Tolong ya Tapi si ibu ini tidak marah Ketika suaminya direbut Anaknya Ketika anak-anaknya direbut Aduh Sebenernya Apa ya Kalau menurut aku Sebenernya simple aja Kalau misalnya Suaminya emang beneran ya Misalnya mikir gitu Dia kan udah open Ayo kita mau cerai Ayo tapi ya Ayo cerai dulu Lu mau sama dia Terserah Yang penting kita cerai dulu Anak-anak jangan lu bawa Gitu cuman sesimple itu doang Gak tau ya Kemungkinan Balik lagi yang aku bilang Dari skenario nya Mungkin kalau bercerai dulu Kemungkinan hasunya menang Sama ininya Siapa namanya Sama ibunya Ya apalagi yang kecil kan Masih menyusui Itu ya Nah balik lagi Hasutan dari Terduga Rekor Dia mau nutup potensi adanya Balikan segala macemnya Itulah Jadi bener-bener pengen di Lost-lost-lostnya Ya mungkin sama istri Dia mikirnya suami bisa lupa Tapi sama anak-anaknya Gak mungkin gitu Ya makanya dia mau keep Semua-munya Tapi dia lupa Ada sosok ibu yang hancur Gitu dengan Aduhan Ini makanya tadi dia bilang Kasarnya gue kejar lu ya Gitu Iya Iya kasarnya Aduh tolonglah ya Sampai akhirnya nih last try Atau usaha terbaru dari Ibu Emi meluncur Ini yang terbaru Menurutku ini Kemungkinan saran dari Para-para netizen-netizen Indonesia ya Dia langsung bikin video ini Ciki-ciki Play For work here And after we moved here I found out my husband Has been cheating on me With his PA I gave birth alone While they are Having BBQ potty in my place Slep in my bed They kicked me out of a family home Took all our money And first took my Elder Tree case Now They took my Newborn Full breastfeeding baby I have totally No access to family I don't know How's my case are I have no idea It is alleged That today My husband Fly to Johor Baru Malaysia With my kids I don't know Where they are In Malaysia And where are they going Can you please Please help me To find my kids He is your employee You supposed to know Where he is going Can you please At least Help me to find Where they are And find my kids I'm desperate Asking for your help Thank you Jadi bikin video Permintaan tolong terbuka Ke owner Owner dari tempat perusahaan Suaminya itu bekerja Dengan harapan Ya pasti Orangnya kan lebih berpower juga kan Ditegor atau kayak gimana Nah kemungkinan Flow-nya ini netizen menyerang Akun-akun sosmed Atau akun Google Red Dari perusahaannya Ya inilah format Penyerangan netizen Indonesia Jangan main-main ya Bisa Aduh Tolonglah ya Jadi ya Santu People Kemungkinan beberapa hari ke depan Kita coba kawal Ibu Emy dulu ya Mount up yang Santu People langsung Kawal demo Nanti dulu Digeser dulu Nih ya Ada yang lebih penting Dari sekedar demo-demo-demo-demo Gitu lah ya Sekarang kita langsung Ke super tank saja Nih ya Gak usah intermezzo dulu ya Meluncur Yes Sekarang kita kali ini ada 5 Yang pertama kita buka dari Rizal Mugiono Terima kasih Ini dia ngidim dua kali Ini kemungkinan Tapi terima kasih ya Terima kasih Bisa bersama Steffi Indarti Numpang Lapa Kak Rizal Lalu nyomang Sudah kuduga Memang bakal Dimekmek Lagi karena Gak ada Dan Oh mamang Yang dimekmek Mau demi konten Atau subscriber Dan Pelanggan banyak aja Sampai segitunya Sudah rusak Nah lah Akar manusia Ya samsudin Samsudin Nextnya dari Juher Nasartika Terima kasih Nextnya dari Nur Nurhasana Udinnya udah gila Pengikutnya lebih gilok Katanya Ini Udin Haram Daripada makan bebong Ya Harusnya Gak ada ampun sih Hukum seberat-seberatnya Nextnya disambut sama SCNL Lumpang Lapa Kakak Loh 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 Dua tahun silam Saat peselap merah gerunduk Pada pokokan Terus dikeroyok MOI dimana ya Aduh Makasih nyomang Saya selalu Disambut Oh ini Johan Nasartika Ngebales Disambut lagi Sani Nata Kalau seneng ya silahkan Lo tinggal disana Selamor hidup Jangan pernah keluar lagi Udin PA Katanya Aku baru mau bilang Bahas M.I. Korea Semoga Memang Memang jadi bahasnya Karena kasian banget Suaminya Saya dan saya selalu Yes Bobby Home recording Udah dibahas Mas di Bang Denso lengkap Bisa jadi bahannya Bisa jadi bahannya Yes David Arka Numpang ramein ya kak Istifardin Allah yang mana Yang kau sebut itu Sinting nih orang Rizky Desita Oh tenang Lagi rame Emang Lagi rame Emang Iya Gesta keban Di tengah nonton Aku post dulu Terus buka lagu Udin sedunia Jaman dulu Makin nampil Eva Evan Satena Masa ke Tuhan Ini orang Kita pada Kenapa Bisa-bisanya Suami orang Korea Diambil loh Benugroho Malam kak Numpang lapak Untuk berkomentar Udin Udin Kususat Namanya Samsudin Sani data Nah ini aku Suka dari santui Kontennya aktual Dan terpercaya Sukses selalu Yes Terima kasih Last of the last Dari Bobby Home Recording Anjir Menang banyak Sisa menurutin Modal 200k Penghasilan 100 juta per bulan Gimana gak Kelapak-kelapak istrinya Jangan terkecoh Sama kelakuan Pura-pura gelo Biar lepas dari hukum Jangan ditiru Nyomang Tetap buat konten berkualitas Abu dan apu Udah cukup Bawa rejeki Amin Semoga makin sukses Channelnya Amin Amin Habis Terima kasih Kepada para sultas satu Yang sudah memberikan Super thanks kepada kita Dan juga memberikan ruang Kepada satu people Yang lain Berkomen-komen Bertisan-tisan Bersilaturahmi Dan juga menyampaikan Exploritasnya Di kolom komen Di bawahnya Terima kasih Sudah menonton Lanjut di komen Seperti biasa Nyonya Dan Mamang Dua topi mangkok Cabut dulu Dan Ciao